Intro Sedikitnya 58 santri napi lapas kelas 2B Tuban di Wisuda Selasa Siang Puluhan santri napi menyelesaikan pembelajaran pendidikan keagamaan di pondok pesantren mini Masjid Attaubah yang berada di dalam lapas Tuban Satu persatu napi lapas kelas 2B Tuban menerima ijazah kelulusan yang diberikan oleh Kepala Lapas Tuban Siswarno Ijazah tersebut diberikan kepada 53 napi laki-laki dan 5 napi perempuan Kepala Lapas Kelas 2B Tuban Siswarno mengatakan bahwa pada tahun ini sedikitnya 58 santri napi yang di Wisuda Sedangkan sejak tahun 2019 lalu hingga saat ini telah ada 254 santri napi yang di Wisuda Ada beberapa kategori kelas pendidikan di pondok pesantren mini Masjid Attaubah Lapas Tuban Yaitu kelas Ikro, kelas Al-Quran, kelas Fasolatan, dan kelas Kitab Kuning Yang di Wisuda dalam beberapa kelas tersebut adalah 17 napi dari kelas Ikro, 20 orang dari kelas Al-Quran, 15 napi dari kelas Fasolatan, dan 4 orang dari kelas Kitab Kuning Safinatun Naja Wisuda, santriwan santriwati, warga binah Lapas Tuban, kodok pesantren mini Masjid Attaubah Lapas Tuban Kegiatan ini diikuti oleh 58 santriwan dan santriwati yang terdiri dari 53 itu orang laki-laki dan 5 perempuan, santri perempuan Program ini sudah lama berjalan, sejak tahun 2019 Dan dari tahun 2019 sampai 2021 kemarin Kita sudah, Wisuda kurang lebihnya 245 orang Siswarno berharap dengan adanya pondok pesantren di Lapas Tuban Stigma masyarakat umum terhadap kehidupan di dalam penjara Lapas dapat dihilangkan Anggapan masyarakat umum terhadap para napi di Lapas tidak serta-merta di dalam penjara Namun, di dalam Lapas juga ada kegiatan positif yang mendidik napi untuk kembali ke jalan yang benar Dan dapat berkarya meski hidup di dalam Lapas Di dalam Lapas juga ada program pengajaran Hadra Khosidah Yang pengajarannya diambilkan pengajar dari pondok pesantren dari luar Lapas Muqsin, salah satu napi mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran keagamaan di dalam Lapas Tuban Merupakan program yang sangat bagus Pria 41 tahun ini juga mengajar napi lain yang belajar mengaji Napi yang pernah mondok di pondok pesantren di Jumbang ini dipidana selama 12 tahun Dan sudah terbiasa menghafalkan Al-Quran sebanyak 3 kali Pas ini kami belajar sudah-sudah 1 tahun Di sini saya sudah tidak tahu Jadi saya belajar selama di sini 1 tahun Ada kendalaan enggak, Pak, selama belajar itu? Alhamdulillah kita harus Proses pembelajarannya Dari Tuban, Jawa Timur, Ito Suwarsono, Netra Channel melaporkan nie trzeba tidak tahu linking yes i maklum memiliki maklum mashed dan sen kamu pense Terima kasih.